Memperkuat imunitas di tubuh para pelajar untuk melawan COVID-19 dan mempersiapkan pembelajaran tatap muka di Palangkaraya. Kamis pagi kembali dilaksanakan vaksinasi khusus untuk pelajar dengan vaksin tersedia sebanyak 1.500 dosis. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Sekolah Meningah Pertama Negeri 8 digelar oleh pemerintah kota Palangkaraya bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara Kalimantan Tengah. Sebelum disuntik vaksin, seluruh peserta didata identitasnya dan diperiksa kesehatannya. Setelah semuanya sesuai ketentuan, peserta siap untuk disuntik vaksin. Para pelajar mengharapkan melalui vaksinasi ini, imunitas di tubuh mereka untuk melawan COVID-19 semakin kuat, sehingga saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM dimulai, mereka sudah siap. Kenapa Mas mau ngikutin vaksinasi? Ya, karena sesuai peraturan, pemerintah harus divaksin. Salah seorang pelajar yang masih berusia 11 tahun tidak dapat mengikuti vaksinasi karena aturan untuk bisa disuntik vaksin adalah minimal berusia 12 tahun. Kepala Bidang Intelijen Negara Kalimantan Tengah Brigadir Jenderal TNI Sinyo mengatakan, pihaknya mendukung target pemerintah kota Palangkaraya yang menargetkan. Di bulan Oktober, 70 persen pelajar sudah disuntik vaksin. Mereka mengharapkan pembelajaran tatap muka, mungkin sudah terlalu lama belajar secara virtual dan salah satu persyaratannya adalah vaksin terhadap mereka maupun tenaga pengajar. Nah, untuk pelajar yang tidak memenuhi persyaratan dari sisi umur, tentu kita akan berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya. Apa selanjutnya langkah-langkah untuk mereka ini? Apakah menunggu sampai dengan program akhir tahun ini atau nanti ada langkah-langkah solusi lain dari Dinas Kesehatan? Kita mengikuti. Pada prinsipnya kita mendukung program percepatan herd immunity di Provinsi Palangkaraya khususnya yang diharapkan mencapai 70 persen pada bulan Oktober ini. Data Satgas COVID-19 Kota Palangkaraya per 29 September mencatat vaksinasi pelajar dosis 1 diikuti 3.096 pelajar, sedangkan untuk dosis 2 diikuti oleh 1.482 pelajar. Dengan target keseluruhan adalah 13.819 pelajar. Ririn Binti dan Dede Sabtajaya melaporkan dari Palangkaraya.